Kita ke informasi selanjutnya, seorang warga kaki gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah sukses membudidayakan lobster hias air tawar. Setiap bulannya ia bisa mendapatkan keuntungan jutaan rupiah. Sementara pasangan suami istri asal kota Probolinggo, Jawa Timur sudah 9 tahun ini kompak menggeluti usaha olahan ikan lele yang dijadikan abon. Sejak 6 tahun lalu, Agus Hendrianto, warga Dusunto Saren, kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, membudidayakan 5 varian lobster air tawar. Sempat mengalami kegagalan lantaran kesalahan perawatan hingga lobster peliharaannya mati. Kini Agus bisa mengembangkan lobster dengan baik. Dalam sebulan, pria 33 tahun ini bisa meraup keuntungan 2,5 juta hingga 3 juta rupiah dari budidaya lobster. Untuk harga di pasaran wilayah itu biasanya berbeda-beda ya. Kadang ada yang entah itu 10 ribu, kadang 12 sampai 15 ribuan, kurang lebih ya. Untuk wilayah Jawa Bari kurang lebih sekitar segini. Agus juga melayani penjualan secara grosir dengan harga 200 ribu rupiah per 50 ekor lobster. Selain melayani pembelian di rumah, Agus juga memasarkan lobster ke toko-toko ikan hias di Magelang dan Yogyakarta. Agus juga menyuplai lobster hias ke sejumlah daerah di Indonesia secara online. Nah, kalau tadi lobster, yang satu ini ada lele. Sejak tahun 2015, pasangan suami istri Imam Mukdin dan Husnul Hasana, warga kecamatan Kanigaran, kota Prabolinggo, Jawa Timur, mengolah ikan lele menjadi abon. Proses pengolahan diawali dengan membersihkan serta memisahkan daging lele dan durinya. Kemudian lele dikukus selama satu jam. Setelah dikukus, daging lele ditumbuk hingga benar-benar halus. Lele yang sudah halus digoreng bersama campuran bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, laos, jahe daun serai, daun jeruk, daun salam, dan aneka bumbu lainnya. Lele yang sudah matang lalu didinginkan. Kemudian diperas menggunakan mesin spinner agar terpisah dari minyak. Pengolahan tanpa bahan pengawet ini membuat abon lele mampu bertahan hingga 6 bulan. Satu kemasan abon lele berisi 50 gram dan dijual seharga 20 ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia